Halo Sobat Sosial, ada 4 informasi penting yang wajib diketahui oleh KPM PKH, KPM BPNT dan juga KPM BST tentunya tentang pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Karena itu jangan di skip informasi ini, tetap simak sampai tuntas sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. Sampai jumpa. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstra kulikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat kelayanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rejeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan bantuan sosial dari pemerintah, dan ini juga wajib diketahui oleh KPN PKH, BPNT, dan juga KPN BST. Namun sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukung dengan cara menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya, sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk membaginya ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp. Nah, selanjutnya, jika misalnya Sobat Sosial ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar Youtube, nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Nah, bagi yang sudah subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Nah, Sobat Sosial, saya akan langsung pada topik pembahasan 4 informasi penting bagi KPN PKH, KPN BPNT, dan juga KPN BST. Nah, informasi yang pertama adalah terkait pencairan bantuan program keluarga harapan. Bahwa saat ini, pencairan bantuan PKH sedang berlangsung sudah pada hari ketiga dan masih pada tahap termin yang pertama. Sementara, Bank Himbar yang sudah dicairkan adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank BTN. Nah, pencairan ini sudah mulai merata di beberapa daerah dan sebagian masih dalam proses pencairan untuk termin yang pertama. Dan tentunya, jika misalnya proses pencairan termin pertama sudah selesai, akan masuk pada termin yang kedua. Tentunya, bagi KPN PKH yang saat ini sudah cair pada termin yang pertama, jangan lupa untuk segera melakukan foto selfie yang menunjukkan kartu dan juga uang serta struk untuk membuktikan bahwa KPN tersebut telah menerima dana PKH dan memastikan bahwa kartu tersebut itu dipegang sendiri, disimpan sendiri, dan dimanfaatkan sendiri oleh KPN PKH. Sementara, bagi KPN PKH yang saat ini mungkin belum cair, jangan panik, tetap sabar, tetap menunggu, karena memang proses pencairan PKH ini bertahap dan saat ini memang masih termin yang pertama. Dan di termin yang pertama ini, ada sebanyak 2,7 juta KPN yang akan disalurkan. Sementara jumlah penerima PKH itu ada 10 juta KPN, artinya masih ada sekitar 7 juta lebih yang akan dicairkan tentunya. Jadi itu hal pertama yang penting diketahui oleh KPN program keluarga harapan. Nah, selanjutnya untuk informasi yang kedua terkait dengan bantuan tambahan yang berhak didapatkan oleh KPN PKH, KPN BPNT, dan juga KPN BST. Di sini saya mau jelaskan bahwa KPN PKH itu berhak mendapatkan bantuan komplementer yang lain. Bantuan yang pertama adalah bantuan pangan non-tunai atau biasa disebut dengan bantuan sembako yang diterima sejumlah 200 ribu yang dibelanjakan di dalam bentuk sembako dengan sumber vitamin, sumber protein nabati, hewani, dan juga karbohidrat. Itu bantuan yang boleh diterima oleh KPN PKH. Selanjutnya, bantuan yang kedua adalah bantuan subsidi listrik bagi KPN yang mempunyai daya 450V dan 900V. Sementara untuk yang mempunyai daya 450V itu akan mendapatkan diskon sebesar 50% dan untuk yang mempunyai 900V akan mendapatkan diskon 25%. Dan selanjutnya, untuk bantuan yang ketiga, untuk bantuan tambahan adalah KPN PKH juga berhak mendapatkan bantuan kuota internet gratis. Jadi bagi KPN PKH yang mempunyai anak paut, anak sekolah SD, SMP, dan SMA, juga memiliki anak kuliah, itu berhak mendapatkan bantuan kuota internet gratis. Nah, dua bantuan ini, subsidi listrik dan kuota internet gratis sebelumnya telah dihapus tapi karena pemberlakuan PPKM darurat sehingga dua jenis bantuan ini diperpanjang kembali. Jadi tiga bantuan tersebut boleh diterima atau bisa diterima oleh KPN program keluarga harapan. Sementara untuk KPN BPNT, itu juga berhak menerima dua bantuan ini, baik bantuan subsidi listrik dan juga bantuan kuota internet gratis. Sementara untuk KPN BST juga sama, mereka juga bisa mendapatkan bantuan kuota internet gratis dan bantuan subsidi listrik yang mempunyai daya 450Vampere dan juga mempunyai daya 900Vampere. Jadi itu informasi terkait bantuan tambahan yang boleh diterima oleh KPN PKH, BPNT, dan juga KPN BST. Nah selanjutnya informasi yang ketiga bahwa KPN PKH dan juga KPN BST juga akan mendapatkan bantuan beras 10 kg. Hal ini disampaikan oleh Ibu Risma dari Kementerian Sosial mengatakan bahwa KPN PKH dan KPN BST itu akan mendapatkan bantuan tambahan 10 kg. Hal ini dikarenakan karena pemberlakuan PPKM darurat sehingga KPN PKH dan BST itu juga akan berhak mendapatkan bantuan beras ini. Dan penyaluran bantuan beras ini akan disalurkan oleh Perum Bulog dan akan segera disalurkan dalam beberapa minggu ini. Selanjutnya untuk informasi yang keempat bagi KPN PKH, BPNT, dan BST yang mungkin saat ini merasa bahwa datanya masih bermasalah dan belum sesuai dengan data Dukcapil sebaiknya segera melakukan proses perbaikan datanya. Nah jika tidak diperbaiki tentunya nantinya akan masuk bergabung di dalam 21 juta data yang ditidurkan. Nah saat ini proses perbaikan data sedang berlangsung dilakukan oleh KPN, oleh pendamping PKH, oleh TKSK, dan juga operator 6NG untuk memperbaiki data-data yang masih bermasalah yang belum padan dengan data Dukcapil yang dibatasi sampai tanggal 31 Juli. Karena itu bagi KPN PKH silakan berkoordinasi dengan pendamping PKH, TKSK, ataupun operator 6NG memastikan bahwa datanya baik-baik saja, tidak ada masalah, dan sudah padan dengan data Dukcapil. Nah Sobat Sosial inilah 4 informasi penting yang harus diketahui oleh KPN PKH, BPNT, dan juga BST. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami dari para YouTuber sahabat sosial mengajak kepada kita semua untuk selalu menggunakan double masker agar terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda!